Itu bagi saya kasih lagi, ya Pak ini, Pak itu. Udah, udah langsung aja. Langsung aja, Pak. Ampun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ketua Umum PSI beserta jajaran, Mas Kesang. Dan disini saya didampingi oleh Sekjen Pak Ludwig, Pendarah Umum. Kemudian Wakil Ketua Umum, Ketua MPR, beserta seluruh jajaran, tim Golkar komplit dan lengkap. Juga ada Ketua DPD Jawa Tengah dan ada Ketua DPD DKI. Jadi, jelas. Dan Golkar malam ini korum. Pertemuan berjalan baik dan lancar dan kami melihat teman-teman pengurus DPP PSI yang baru itu hampir semuanya uratnya merupakan unsur-unsur yang ada di Golkar. Jadi, para Ketua Umum Organisasi Kelompok Cipayung yang semua seniornya ada di Golkar. Jadi, ini satu jalan dengan dan satu pemikiran. Tadi kita sudah membahas beberapa hal. Salah satunya adalah pertama, Golkar membuka diri untuk pengkaderan daripada PSI melalui Golkar Institute. Jadi, kami akan memberikan kuota karena Golkar Institute adalah pelatihan kebijakan publik, ekonomi, dan leadership yang sifatnya terbuka. dan banyak non-partai juga ikut. Nah, yang kedua pembentukan fraksi-fraksi di daerah. Jadi, kami juga menawarkan di daerah-daerah yang anggota PSI-nya ada dan siap bergabung dengan fraksi Partai Golkar. Partai Golkar terbuka. Kemudian, yang ketiga tentu terkait dengan pilkada. Ada beberapa daerah tadi kita bahas secara keseluruhan dan pada prinsipnya Golkar juga sesama anggota Koalisi Indonesia Maju tentu memberi prioritas kepada anggota KIM termasuk kepada PSI. Dan yang ketiga tentu ada hal yang kita bisa konkretkan hari ini yaitu tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang itu akan didukung kader yang namanya Diko Ganindito. Kemana itu Mas Diko? Kedepan sedikit. Mas Diko ini juga sudah didukung oleh Mas Kesang jadi Golkar dan PSI sepakat untuk berdorong Mas Diko maju di Kota Semarang. Dan kemudian yang berikut tentu rame berita tentang bagaimana Mas Kesang selaku ketum PSI mau didorong kemana. Tadi kami bertukar pikiran dalam lebar luas kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan. Masih ada waktu dua bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Kesang siap untuk maju Partai Golkar akan mendukung. Khusus untuk Jakarta Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali termasuk tentunya kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta itu harus kita bisa mengalahkan Thailand Bangkok untuk mengatasi kemacetan sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur untuk mendukung tadi Mas Ketum Mas Kesang seandainya beliau memilih Jakarta saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur yaitu Babah Alun mana Babah Alun jadi itu pembahasan pembahasan kita banyak punya waktu banyak punya waktu tidak terburu-buru kita akan berbasis ilmiah kepada survei dan tentu kita juga harus bicara dengan koalisi Indonesia Maju monggo mas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang pertama-tama terima kasih Bapak Ketum Kolkar Bapak Erlangga berserta jajarannya sudah menerima kami dari DPP PSI untuk mengunjungi yang kedua kalinya dulu sudah awal-awal saya menjadi Ketua Umum langsung diterima langsung oleh Pak Ketum Erlangga dan untuk kedua kalinya saya kembali ke sini ditemui langsung oleh Pak Ketum Erlangga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak tadi saya juga sambil memperkenalkan seperti Pak Ketum Golkar bilang saya memperkenalkan beberapa orang mantan ketua umum Cipayung IMM terus PMII ada Hikmah Budi KMHDI semuanya sekarang ada di PSI izin Pak jangan diambil Golkar semua Pak sekali-sekali biar PSI ada mantan-mantan Ketum jadi biar saya bisa jadi Ketumnya para Ketum Pak dan kami juga tadi seperti yang Pak Erlangga bilang kami beberapa daerah akan berkolaborasi salah satunya tadi adalah Semarang dan kemungkinan juga nantinya di Jakarta tapi izin Pak saya punya satu pantun jalan-jalan ke Palmerah cakepnya kayaknya kurang semangat kita saya ulang jalan-jalan ke Palmerah jangan lupa beli jinten memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah tapi mohon izin Pak kami akan berseberangan di Banten nah sekalian izinkan memperkenalkan Pak calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di kota Tangerang Pak ada namanya Faldo Maldini Pak saya kira itu saja Pak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi saya saya tertantang untuk menjawab pantun ini bukan urusan Banten sarapan pagi sambil angkat besi terkena debu jadi bersin terima kasih kedatangan teman-teman PSI semoga silaturahmi terus terjalin terima kasih ada pertanyaan ya silahkan Assalamualaikum terima kasih kalau Pak M.A.M.M.G. kira-kira setuju atau mungkin Golkar sudah dapat tawaran lain-lain dari pangkai lain-lain jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan terus tadi mengenai Jawa Tengah saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka apa namanya saya berpasangan dengan Pak Ahmad Lufi tapi sekali lagi izinkan saya karena nantikan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi mohon ditunggu saja jawaban saya untuk Banten sama karena tanggal 27 Agustus ya ditunggu saja saya jadi peringatan ini kan halaman dari Jum kalau berkata bisa turun ke bawah polisinya tapi kalau apakah sebenarnya polisi bisa saja tidak terjadi di 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 dari masyarakat ini sampai di mas kesan itu bisa Pada prinsipnya prioritas kepada koalisi dan kedua karena ini masih ada waktu tentu akan banyak kombinasi dan kerjasama antara satu daerah dengan daerah yang lain dan tentunya apabila tidak bisa bersama itu adalah bertanding untuk bersanding jadi friendly competition diantara Kim tentu itu tidak terhindarkan tetapi untuk mayoritas kita akan utamakan dan upayakan terima kasih silahkan saya kira prinsipnya juga sama kayak Pak Erlangga kita selalu memprioritaskan koalisi Indonesia Maju untuk bisa terus berkoalisi tapi pasti ada yang namanya tadi pertandingan antara partai koalisi juga saya rasa enggak masalah tadi seperti Banten Insya Allah kami PSI siap kalaupun harus melawan Golkar kalau menang itu luar biasa kalau kalah enggak mungkin Pak silahkan Pak silahkan Pak akan lebih di Jakarta dan mungkin nanti bisa dikata-kata sama Mas Kaisang bahwa sekarang elektabilitas Mas Kainan itu memang di Jakarta jadi apakah ini artinya kan Lidolka akan mendukung di Jakarta tapi elektabilitasnya banyak yang begitu yang menjawabkan itu kalau misalnya dari Golkar sendiri lebih mendukung ke Jakarta apakah artinya Pak Lidolk akan dijawabkan itu yang kedua ini kan yang berotongan ramai narasi apis Kaisang berarti kita tadi membiarkan dari konsumen sama itu berarti konsumen yang masih itu yang bisa bermanfaat beredar jadi Pak Rwanda jadi doktor akan tetap berusaha untuk mengajikan bu air ini di Bantuan Kaisang Ya pertama tentu terkait dengan DKI seperti tadi saya sampaikan karena masih sampai 27 Agustus maka tentu masih melakukan evaluasi sehingga tentunya tadi seperti saya sampaikan seandainya Mas Kaisang memilih Jakarta kita siapkan infrastrukturnya Bapak Alun untuk mendukung tentu ini masih tergantung pada perkembangan ke depan kemudian kalau untuk Mas Ridwan Kamil ini kita masih evaluasi dan kita masih bicara dengan partai-partai pendukung di Kim kalau Banten memang Bu Airin kan kemarin bekerja sebagai tim kampanye daerah di Banten jadi tentu sewajarnya partai Golkar tetap mendukung Bu Airin untuk maju di Banten tentu tentang pasangannya kita akan evaluasi dalam satu dua bulan ke depan Terima kasih Tadi mengenai DKI masih banyak waktu sebenarnya masih 49 hari lagi dan kalau kita lihat di survei emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan Pak Ketum ada Pak Ridwan Kamil mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat mungkin bisa mencari tantangan baru di DKI Jakarta tapi balik lagi ini kan politik sangat dinamis khususnya di Jakarta jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus baik oh elektabilitas saya tinggi ya emang bagus pasti elektabilitas saya baik terima kasih cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita beri tepuk tangan terima kasih pak kasih